Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya Om Desos siapa lagi kalau bukan Mbak Ning oke di video kali ini Mbak Ning mau memberikan ulasan atau review tentang ini Reslice RCB15 yang kurang lebih 4 bulan ya Mbak Ning pengakaiannya jadi seperti apa sih hasilnya selama Mbak Ning memakai ini pengalaman apa saja yang Mbak Ning dapatkan disini Mbak Ning akan share kepada kalian keuntungan baik keuntungan maupun kekurangan dari pemakaian Facebook RCB15 ini jadi tetap stay tune di channel Mbak Ning ya tapi jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel Mbak Ning ayo subscribe channel Mbak Ning kalian subscribe itu gratis temanku dan like jika kalian suka video Mbak Ning kemudian share pengalaman Mbak Ning ini ke media sosial kalian yuk kita langsung saja ya mulai tetap tonton video Mbak Ning sampai selesai oke ini dia Rovega Rice Waste Box RCB15 nya dulu Mbak Ning beli ini tuh waktu ada promo ya jadi waktu itu promonya tuh dapat harga Rp179 yang dari harga awalnya sekitar Rp300.000 jadi kan lumayan banget tuh jadi Mbak Ning buru-buru beli ini karena kebetulan juga waktu itu Mbak Ning udah gak punya tempat beras alias tempat beras Mbak Ning tuh cuma pakai toples biasa ya temanku Rovega Rice Waste Box dispenser ini dia mempunyai tiga varian ya yang pertama ada varian dengan kapasitas daya tampung beras 5 kg yang kedua ada 10 kg dan yang terakhir yang seperti punya Mbak Ning ini ini dengan tipe RCB15 itu dia mempunyai daya tampung 15 kg wow cukup besar kan dan dari segi warna Rovega Rice Waste dispenser ini dia mempunyai tiga varian warna ya yang pertama ada warna coklat muda yang kedua ada warna marun dan yang terakhir ada warna coklat pekat atau ya seperti ini punya banding ini ini dia coklat pekat ya nah apa sih keunggulan dari Rice Box RCB15 ini yang pertama itu dari segi bentuk ya dia begitu hemat dan praktis dalam arti dia itu bentuknya ramping sekali sehingga menghimpat tempat dan praktis di bawah jika ingin berpindah ke posisi peletakannya jadi gak ribet gitu temanku dia begitu elegan ya cantik banget bentuknya yang kedua indikator transparan ini tuh memudahkan untuk melihat kapasitas sisa stok beras di dalam wadah jadi jika beras kita udah menipis dia akan terlihat ya di indikator transparannya itu seberapa sih beras kita tinggalnya itu kemudian sistem push and pull ya pada laci ini membuat beras tetap terjaga kesegarannya di dalam wadah dan keunggulan lainnya adalah kapasitas yang besar jadi lacinya itu dapat menampung sampai 400 gram beras dalam satu kali dorongan laci bagian bawah akan mencurahkan 100 gram beras ini praktis sekali ya jadi ini bisa disesuaikan dengan keinginan kita ketika mau memasak beras ini dalam satu tarikan 100 gram kita mau masak berapa tinggal sesuaikan aja berapa tarikannya ya nah apa sih yang membuat Mbak Ning tertarik dengan Rovega RCB15 ini dulu pertama kali Mbak Ning lihat dia di iklan online shop gitu Mbak Ning langsung tertarik dan jatuh cinta sama bentuknya yang ramping ini cocok sekali dengan dapur Mbak Ning yang mungil ya jadi tidak makan tempat kemudiannya juga praktis bisa dipindah kemana-mana dan juga bisa ditaruh di tempat bawah tempat kompor Mbak Ning pepetin ke tembok itu jadi pokoknya cocok deh buat dapur Mbak Ning yang mungil dan yang kedua kenapa Mbak Ning tertarik dengan Rovega RCB15 ini karena dia itu mempunyai daya tampung beras yang lumayan gede yaitu 15 kg ini kan lumayan besar ya bagi keluarga kecil Mbak Ning yang cuma ada ayah ibu dan anak-anak kecil jadi untuk ukuran 15 kg itu cukup besar buat di rumah Mbak Ning ya dan yang terakhir kenapa Mbak Ning memilih Rovega RCB15 ini karena waktu itu wow diskonnya benar-benar menggiurkan ya dari ya lagi-lagi dari 300 ribuan ke 100 ribuan itu sangat menggoda sekali kebetulan juga Mbak Ning lagi membutuhkan sekali tempat beras gitu maksudnya ya jadi pas adanya diskon ini terus bentuknya yang menarik kapasitasnya gede Mbak Ning menetapkan untuk pilih Rovega RCB15 ini oke itu sekilas tentang Rovega mulai dari spesifikasi dan alasan kenapa Mbak Ning memilih Rovega RCB15 ini dan sekarang saatnya Mbak Ning untuk berbagi cerita atau mengulas memberikan ulasan tentang pengalaman Mbak Ning selama kurang lebih 4 bulan dalam penggunaan Rovega RCB15 ini dan di ulasan ini Mbak Ning akan menyampaikan apa sih keuntungan dan kekurangan yang Mbak Ning rasakan selama kurang lebih 4 bulan pemakaian Rovega Racebox RCB15 ini dan yang pertama Mbak Ning mau bahas tentang keunggulan dulu keunggulan yang Mbak Ning rasakan selama pemakaian yang pertama adalah dia tidak makan tempat jelas seperti yang Mbak Ning sebutkan di awal di video pas Mbak Ning pertama kali unboxing dia tidak makan tempat karena bentuknya yang ramping dan fleksibel ya dia bisa dipindah kemana-mana jadi ini tuh bener-bener gak makan tempat gak ribet Mbak Ning gak merasa terganggu dengan adanya ini tempat beras yang segede ini ya tapi pokoknya pas banget ini di dapur mungil Mbak Ning dan keunggulan yang kedua yang Mbak Ning rasakan yaitu beras Mbak Ning tidak mudah kutuan itu memang benar ya temanku jadi selama Mbak Ning pemakaian ini kan 15 kg ini kapasitasnya ya 15 kg itu cukup banyak maksudnya kalau untuk keluarga Mbak Ning yang cuma ada aku, suami, sama anak-anak kecil itu 15 kg itu lumayan awet ya 15 kg maksudnya lumayan awet jadi selama pemakaian ini beras Mbak Ning itu tidak mudah kutuan sama sekali, gak ada kutu ya maksudnya dan keunggulan yang ketiga yang Mbak Ning rasakan adalah beras Mbak Ning tidak menjadi bau biasanya kan ada ya yang berasnya udah disimpan lama kemudian waktu pas kita buka atau kita mau isi lagi tepat itu bau atau beras sisanya itu bau ya jadi kalau yang ini punya Mbak Ning enggak sama sekali masih tetap segar dan baunya masih wangi seperti beras baru ya oke itu dia tadi keunggulan yang Mbak Ning rasakan sekarang kita akan bahas kekurangannya ya jadi tidak afdol kalau kita udah bahas keuntungan atau keunggulan tidak membahas ke apa ya kekurangan jadi sekarang Mbak Ning mau bahas kekurangannya ya karena tidak ada yang sempurna dan kekurangan yang Mbak Ning rasakan disini adalah yang pertama di lacinya karena lacinya enggak ada kuncinya jadi ini mudah sekali untuk dimainin anak-anak ya terutama anakku, anakku kan lagi bandel-bandelnya, lagi pintar-pintarnya Masya Allah itu jadi sering sekali dia mainin, tarik, masukin gitu laci berasnya tapi enggak masalah sih ya karena anak aku juga belum bisa dorong kenceng jadi berasnya enggak akan turun yang kedua ketika beras kita tinggal sedikit kemudian kita dorong itu berasnya tidak turun temanku meskipun di indikator transparannya itu masih ada kelihatan berasnya dan di kiri kanan beras eh di kiri kanan temannya juga masih ada berasnya ya maksudnya belum habis banget tapi kita dorong itu berasnya enggak turun kosong seperti ini tuh kan berasnya masih ada nah tapi bagi Mbak Ning ini sih enggak masalah ya soalnya Mbak Ning anggap sajalah ini sebagai alarm atau pertanda kalau Mbak Ning harus beli beras lagi begitu temanku oke itulah ulasan tentang pengalaman Mbak Ning selama pemakaian kurang lebih 4 bulan Rovega RCB15 ya kalau kalian suka dengan video Mbak Ning jangan lupa klik suka, klik like dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe karena subscribe itu gratis dan dengan subscribe itu tandanya kalian telah mendukung channel Mbak Ning oke terima kasih temanku sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati